Headline News Harian Rakyat Solosal hari ini edisi 14 September 2023 Berita utama, pilih debat di kampus Peserta pemilu 2024 disarankan untuk melakukan debat di dalam kampus alih-alih melakukan kampanye di luar ruangan Setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan aturan baru ini sejumlah kampus juga telah siap dan secara terbuka menerima peserta pemilu untuk menyampaikan ide dan gagasan mereka Adapun KPU RI menekankan kampanye di dalam kampus tidak boleh mengganggu kegiatan proses belajar-mengajar dan harus disesuaikan dengan karakter pendidikan dengan mengedepankan nilai intelektual Berita selanjutnya, Makassar Tekan Angka Kemiskinan Angka kemiskinan di Kota Makassar mengalami penurunan hingga 50% di tahun 2023 ini Pemerintah Kota Makassar juga akan memprioritaskan kecamatan-kecamatan dengan masyarakat yang membutuhkan bantuan hingga dapat menekan angka kemiskinan Adapun Wali Kota Makassar meminta organisasi perangkat daerah dan kecamatan hingga kelurahan berpartisipasi dalam mewujudkan target kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2024 Berita terakhir, korban dugaan pelecehan seksual dan tahanan pindah ke rumah aman Korban dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum polisi di dalam rumah tahanan kini dipindahkan ke dalam rumah aman milik UPTD Perlindungan Anak dan Perempuan Kota Makassar Pemindahan korban diajukan untuk mendapatkan asesmen psikologi termasuk menghindari adanya dugaan intimidasi usai kasus ini mencuat ke publik Demikian headline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas